Hai, saya Sodiko Hidayah dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Saat ini, Indonesia sedang mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama di bidang digital dan juga internet. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan jumlah pengguna internet sebesar 51% dalam waktu satu tahun. Dan ini merupakan angka terbesar jika dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, perkembangan ini membawa sebuah perubahan baru atau perubahan tingkah laku dan behavior di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan nilai transaksi tiap tahunnya secara online. Berdasarkan kata data, pada tahun 2015 nilainya sebesar 42,5 triliun rupiah dan 2016 nilai 69,8 triliun dan pada tahun 2018 akan diprediksikan akan mencapai 144,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa internet membawa sebuah peluang yang sangat besar dari setiap lini bisnis, baik itu dari segi keuangan, pertanian, perikanan, ataupun yang lainnya. Dan kita bisa memanfaatkan ini dengan membangun startup digital. Sebagai contohnya adalah Gojek. Gojek memanfaatkan internet untuk segala bidang di bisnisnya. Sebagai contohnya untuk jasa pembersih rumah, transportasi, hingga financial technology atau gopay yang saat ini sedang dipromosikan oleh Gojek. Mengapa startup digital? Karena startup digital memiliki banyak potensi yang sangat besar. Pertama, potensi problem solving, yakni potensi kemampuan untuk mengentaskan masalah di Indonesia. Startup digital mampu mentransformasi masalah menjadi sebuah peluang. Contohnya, Bukalapak yang berhasil menghubungkan antara penjual dan juga pembeli yang sebelumnya tidak mungkin. Dan yang kedua adalah memanfaatkan ideal asset atau wasset yang menganggur. Dengan adanya bisnis model baru, yakni sharing economy model, kita bisa memanfaatkan ideal asset untuk bisnis kita. Sebagai contohnya, Gojek dengan motor dan mobil yang sebelumnya menganggur. Dan juga Airbnb dengan kamar dari warga yang sebelumnya tidak terpakai. Dan sekarang bisa disewa. Dan yang terakhir adalah menarik perhatian investor. Berdasarkan kata data, Gojek mendapatkan US$550 juta dan untuk Tokopedia US$247 juta. Maka dari itu, dari potensi-potensi tersebut, mari kita maksimalkan potensi ini, entaskan masalah di negeri, dan bantu Indonesia perbaiki ekonomi. Terima kasih.